Menurut saya sih undang-undang Omnibus Law itu sangat menguntungkan bagi saya Mbak Semar Kok bisa begitu? Lah saya ini kan TKW tau Mbak Semar Masa mau jadi babu aja harus ke luar negeri Dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini Majikan-majikan para investor asing pada datang ke negeri ini Jadi kita-kita yang babu-babu, pembantu-pembantu, jongos-jongos Nggak harus ke luar negeri kalau hanya ingin jadi kuli Jadi dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini Berarti mempermudah kita untuk menjadi kuli di negeri sendiri Mbak Semar Tapi itu menurut saya aja Mbak Semar Ya nggak tau sih kalau menurut Pak Petro itu yang pejabat tinggi Lah menurut saya ya wajar-wajar saja Law yang namanya investor mau buka usaha di negeri ini Ya saya izinkan Asal wanitirong Ya itu namanya menyalahgunakan jabatan, Kang Petro Menyalahgunakan jabatan Piyitokoe Kigong Ya memang nggak boleh kalau namanya pungli, pemerasan, pemalakan, DLL, DSP Lah ini kan saya cuma nanya Wanipiro Ngunutok kok Contohnya gimana itu? Teruk Ya misalnya saja Ada pengusaha asing yang mau buka pabrik disini Nah terus jenis usahanya itu sesuai undang-undang hukum yang berlaku Mensyaratkan dana administrasinya itu 100 ribu misalnya Ya saya tanya Ini Pak dana administrasi buka usaha 100 ribu Lah Bapak Wani Piro Nah kan gitu Nah terus kok dia tiba-tiba jawab Oh berani bayar 5 miliar Nah gitu misalnya kan Saya kan tidak minta Dia yang ngasih 5 miliar Maksudnya kan Orang kaya itu berani membayar lebih Itu kan bagus tokan garang Hehehe